Pemirsa UPTD Puskesmas Moorabulian selenggarakan Bini Lokakarya Sektoral pada Rabu 11 September 2024. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh kantor cabat Moorabulian yang diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan di desa dan kelurahan. Bertempat di aula kantor cabat Moorabulian, sejumlah pemangku kepentingan desa kelurahan di dalam kejabatan Moorabulian mengikuti Bini Lokakarya Sektoral. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Batanghari, cabat Moorabulian, serta Kepala UPTD Puskesmas Moorabulian. Cabat Moorabulian, Zuhri menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di desa kelurahan, sekaligus mengevaluasi kinerja pemangku kepentingan di desa kelurahan dalam hal pelayanan kesehatan. Selamat datang, jadi kegiatan Miningo Karyani merupakan kegiatan yang diinisiasi dan merupakan program dari KESMAS wilayah kerja Kecamatan Moorabulian. Kami dari pihak Kecamatan hanya memfasilitasi kegiatan ini. Dan kami juga dipercaya oleh KESMAS Kecamatan Moorabulian untuk membuka tadi, kemudian juga untuk memimpin diskusi sekaligus menutup. Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan berupa pemaparan kinerja KESMAS wilayah kerja Kecamatan Moorabulian, itu selama semester pertama. Kemudian juga kegiatan pada hari ini adalah dalam rangka mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pekerjaan pelayanan yang laksanakan oleh KESMAS Moorabulian, sekaligus menangkap aspirasi, saran, masukan dari pemangku kepentingan yang ada di KESMAS Moorabulian. Peserta tadi yang hadir itu terdiri dari kepala desa lurah, itu terdiri dari 4 lurah, 4 kepala desa yang merupakan wilayah dari KESMAS Moorabulian. Kemudian ketua tim gerak PKK desa kelurahan masing-masing, kemudian juga ada kandeng posyandu, dan juga ada dari pihak-pihak sekolah, mulai dari SMA, Pondok Pesantren, SMP-SMP sampai perwakilan dari TK yang ada di wilayah kerja KESMAS Moorabulian. Alhamdulillah kegiatan tadi dihadiri langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kehubatan Watangari, kemudian juga tadi ada Pak Asisten Pemerintah dan KESMAS Moorabulian, dan kegiatan juga sudah berjalan dengan susah dan hancar, dan tadi diakhiri dengan penanan tanganan penyataan komitmen, bahwasannya pemangku kepentingan di wilayah kerja KESMAS Moorabulian siap untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan secara optimal di wilayah kerja KESMAS Moorabulian. Mungkin itu bahwasannya. Lebih lanjut, melalui mini loka karya ini, Zuhri berharap dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat, khususnya lingkup Kecamatan Moorabulian. Ia juga mengharapkan agar kinerja tenaga kesehatan pada UPTD Puskespas Moorabulian dapat ditingkatkan guna memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Muhammad Ariyuda, Cik TV, melaporkan. Muhammad Ariyuda, Cik TV, melaporkan,